Saya agak hopeless lah gitu kalau kita sudah mengandalkan media mainstream Kenapa? Karena mereka kepentingannya bukan mengedukasi masyarakat Kepentingannya bagaimana perut mereka terisi sama juga gitu menurut saya Jadi kita gak bisa mengharapkan media mainstream untuk edukasi gak ada Mereka cuma covernya doang gitu kan Kan ada pribadi dan judge book by its cover Isinya sampah juga maksud saya gitu Sekarang kami edukasi isinya hanya berputar-putar di hal yang perdebatan gak penting yang substansinya gak diambil gitu maksud saya Kayak misalnya masalah yang ini lah, Brigadir J dan Merjen ini kan sebenarnya problemnya 3 tadi saya katakan aja Kalau kita bisa analisa itu kan sebenarnya coba 3 Ada pelaku yang pentingnya, ada kasus utamanya, kemudian ada dagelannya, kemudian ada pembiaran terhadap dagelan itu Nah itu 3 poin itu diberesin Nah ini selanjutnya kita mungkin agak lebih detail sedikit nih bang Jadi kalau misalnya kita lihat kasus ini ya Ya saya juga sama bang Aziz ini kan mungkin ini ada banyak kaitannya ya Kaitan soal hoat tadi yang sudah bang Aziz sampaikan Soal kebohongan dan soal menghilangkan nyawa orang Ini kan kaitan-kaitannya dengan kasus-kasus KM50, Himung Besar, Habib Perisiksyaf dan lain sebagainya Nah dalam kasus FS ini kan kemarin sempat disampaikan kalau Barada E itu disuruh untuk menembak Brigadir J oleh atasannya Nah diduga kuat atasannya adalah FS Artinya yang menyuruh itu dan menskenarikon itu semua Nah diduga kuat itu adalah FS Oke Nah pertanyaan saya ini Hukuman ini kan bang Aziz ini selaku advokat kita nih Hukuman orang yang sudah menskenariokan Sudah menghilangkan nyawa orang Menyuruh orang untuk menghilangkan nyawa orang Apa itu bang? Hukuman secara pidana Dulu dah sebelum ke akhiran Ya dijelaskan itu diatur di pasal 340 OHP Oke Tentang mengenal berencana Ancaman hukumannya ya Sebagaimana dikemukaan oleh jubil pihak orang Yang mana bisa mati seumur hidup minimal 20 tahun 15 atau 20 tahun gitu kan Jadi itu ancaman hukumannya Tapi menurut saya Ada beberapa poin yang harus dibuka disini Dan juga menjadi momentum untuk suatu perubahan Apa itu? Artinya terkait pembunuhan perencana ini Silahkan dibuktikan Kan begitu kan? Oke Silahkan dibuktikan Tapi ya itu semuanya harus transparan Nah Jadi saya lebih Tertarik untuk mengungkap Bagaimana keterbukaan Dalam pengungkapan suatu kasus itu Tanpa penambulu Ini yang harus lebih utama Jangan ada kebedingan Jangan ada motif Jangan ada takut apa Takut apa Menurut saya itu yang pertama Gitu kan Karena kalau itu sudah jadi Gitu kan Aturannya udah ada kok Tinggal dilihat aja Ya betul Yang susah ini bukan nyari pasalnya Iya 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 Keberanian untuk mengungkap gitu aja Mengungkap gitu ya Itu yang pertama Jadi harus ada keberanian Dan Apa ya Kacamata kuda aja Untuk kita mau Mengungkapnya Mengungkapnya ya Gitu kan Nah kemudian Setelah transparan Dan terbuka Yang kedua adalah Menghenti Yang kedua Mengidentifikasi dulu Kenapa Kecuali dari awal Sudah ngaku Oh saya merencanakan Membunuh ini Ini Karena dia begini Selesai Misalnya Kita gak harus bicara panjang lebar Gak bakal ada drama ini Gak bakal ada drama ini Gak bakal ada Gak bakal ada Bongkar CCTV Orang saya udah ngaku Apa adanya ini CCTV untuk Memperkuat keterangan saya Kan begitu kan Saya ngaku Misalnya gitu Yang bersalah gitu kan Si Ir Genevese Saya menyuruh ini Ini karena dia begini Saya ini dulu Dan saya kesel Misalnya ini Gitu kan Saya siksa dulu Misalnya gitu kan Gak perlu drama ini Gak perlu Ini kan Kalau itu yang terjadi Sebenernya Selesai itu Dalam satu hari Dua hari selesai Tinggal di BAP Sudah ada Tertangkap tangan kan Sudah ada korbannya juga Sudah langsung penyidikan Kemudian penetapan tersangka Sudah diikuti dengan Step step lanjutan Gitu kan Ini kan problemnya Ada drama-drama yang menurut saya Jangan ini terulang lagi Gitu loh Gitu Jangan Karena gini Kan tadi bilang tadi Ini puncak bunung es Jangan ini Sama masyarakat Di implementasikan Gitu loh maksud saya Caranya gimana Supaya ini Tidak di implementasikan masyarakat Mindsetnya mereka harus dirubah Gitu loh Caranya gue punya apa Diungkap dulu Kenapa Sebenarnya yang terjadi apa Transparan dulu Kalau ini sebagai Membentuk transparan Oh ini bagus banget Oke Membentuk perubahan Radikal Membentuk revolusi Gitu kan Artinya Perubahan yang Sekonyok-konyok Kan karena lebih baik Apa-apa kan Nah kemudian Setelah transparansi Dan keterbukaan Dalam pengungkapannya Yang kedua adalah Maksud saya yang pertama Transparansi keterbukaan Kasus itu sendiri Apa sih yang terjadi Gitu kan Nah kemudian yang kedua Rekayasa apa yang ada pake disini Gitu loh Saya mengaku Kemarin Kan dia udah bilang tuh Iya Saya kemarin nyuruh dia maksa Kalau masalah begitu ya Pernah diceritakan gitu kan Nah artinya dia sudah merekayasa itu Diungkap dulu Rekayasanya itu gitu loh Bilang katanya pelecehan seksual ada di rumah Nah habis itu yang satu Bilangnya pelecehan seksual terjadi di magelang Magelang Nah maksud saya Ini harus dibuka dulu Modus operandi nya harus dibuka Jadi yang pertama Kasus itu sendiri Yang kedua Modus operandi untuk merekayasa ini harus dibuka dulu Umum jadi kayak gini nih Andem buat demikasanya Supaya jadi pembelajaran yang lainnya Malu loh kalau ketahuan nih Akhirnya gue ungkap kan Polisi kita bagus Ungkap Rekayasa yang dilakukan oleh Omen Kan hebat bukan Nah itu yang kedua Yang ketiga Menindak tegas semua yang terlibat Semua ya Kalau tak punya pembunuhan Ya iyalah itu juga tahu kita Tapi semua lingkungan ini Karena bukan Tidak mungkin mereka ini melakukan hal yang sama kepada yang lain waktu itu Jadi setelah yang pertama Transparansi Keterbukaan Kasus itu sendiri Yang kedua Transparansi Rekayasa itu sendiri Kayak apa sih Macam anak-anak Yang kedua Yang ketiga Ditindak semuanya Tiga poin itu Ini momentum untuk Tiga poin tadi Yang harus di Di implementasikan Nah dari situ saya yakin Institusi yang paling terpercaya di Republik ini Adalah pihak kepolisian Saya akan kasih poin seribu langsung Kalau itu diungkap Saya tampaknya kalau perlu Saya bilang anda harus jadi polisi Supaya bisa kayak gini Iya Dan itu juga nanti akan Membuat orang-orang yang mau menyimpah melakukan hal-hal yang sama juga akan berpikir dua kali Seratus kali ya bang Pastinya Ini momen 17an khusus kalau itu diungkap Besok saya akan Tanpa 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 pakai baju polisi Karena saya bangga gitu loh Mereka bisa disini mengungkap Ini luar biasa Kalau belum bang Kalau belum Kalau belum saya pakai baju Satpam aja Satpam aja Satpam aja Satpam BCR Ya di sisi yang lain juga tadi sudah disebutkan Ada juga oknum-oknum yang begitu Nah ini momen untuk menindak tegas oknum-oknum yang demikian Supaya kedepannya Institusi kepolisian juga Semakin bersih dari orang-orang yang suka merekayasa kasus Suka kemudian tadi melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan Merekayasa kasus Kemudian tadi membunuh Apa Kekerasan Ya kekerasan menyebarkan kebohongan tadi ya Itu bagian tanda nomor tiga tadi yang saya jelaskan Itu bagian dari Eh sorry nomor dua Bagian dari skenario tadi Ya skenario Jadi setelah transparansi keterbukan kasus sendiri Yang kedua transparansi keterbukan keterbukan Terkait skenario nya Anda skenario apa sih nih gitu loh Ternyata Ternyata Ntar ngungkap Saya nyuruh dia untuk Converse Saya nyuruh dia untuk Viral Saya nyuruh ini untuk Benong Saya nyuruh ini Saya nyuruh ini untuk Terungkap semuanya kan gitu Maksudnya ini yang penting Kalau cuma ngungkap kasusnya doang Ya maksud saya Ya masyarakat udah terjuno tahu bahwa Seperti ini Kecuali kejadiannya kayak kasus anggota TNI yang Menyuruh orang, menembak istrinya Kalau itu yang terjadi, kita gak perlu nomor dua, nomor tiga Orang yang sudah selesai Itu benar Yang harusnya seperti itu Kalau ada kasus seperti itu, harusnya nomor satu tadi Langsung, gak ada rekayasan Dan gak perlu juga kita menghukum orang yang terlibat dalam rekayasan Orang yang gak ada rekayasan Dan itu benar-benar transparan Dan selesai juga kan kasusnya akhirnya Maksudnya dihukum dan udah Gak jadi polemik lagi di masyarakat Makin percaya sama TNI Jadi menurut saya, tapi Karena ini jaman fitnah, mungkin ya ini konsekuensinya Selanjutnya Dan ini bang yang Mungkin tadi abang juga kan sempat sampaikan Harusnya ditangkep juga orang-orang tadi yang Menskenariokan ini Artinya kalau memang benar-benar Nanti itu akan ditelusuri Mereka-mereka ini Nah ini kalau misalnya menebarkan kebohongan Saya juga tadi sempat dengerin yang Ada di stasiun TV Tapi Rosi mencecar kompolnas yang sekarang Ya Kompolnas yang sekarang Kompolnas ini menyebarkan kebohongan Menurut Rosi Tadi disitu Artinya kan harusnya memang secara hukum Harusnya itu dihukum seperti orang-orang yang menyebarkan kebohongan Kalau institusi itu harusnya lebih berada Daripada itu Ya sebenarnya gini Saya dulu juga pernah mengkrisi sama Pak Benny Saya pernah diskusi waktu itu Soal kasus KM50 Sebelum memulai saya mendudukan kursinya masing-masing dulu nih Saya bilang gitu Saya ingat waktu itu di CNN kalau nggak salah Saya bilang Bapak ini sebenarnya mewakili apa? Hmm Mewakili kompolnas Saya sebutkan undang-undang terkait kompolnas itu Tugasnya apa? Saya lupa pasalannya waktu itu kan Saya sebutkan Saya bilang tuh Foksinya kompolnas seperti ini Artinya apa? Jadi watchdognya polisi Kan kamu isi kepolisian kan gitu loh Untuk check and balance dari pihak kepolisian Saya bilang gitu Saya ini masyarakat Mau mengadu sama Bapak Sama kompolnas Tolong dong Pak Sebagai implementasi undang-undang ini Saya bilang gitu kan Hmm Selesai Terus mau apa? Anda mau bilang Kadang-kadang duduknya beda dong Jangan sebagai kompolnas Duduk sebagai polisi Kan begitu Maksud saya Makanya saya dari awal sudah kritisi Kalau kompolnas itu Harusnya tuh foksinya itu adalah mengkritisi pihak kepolisian Oh Gitu Bukan hanya sekedar menanyakan Gak boleh seru Langsung disampaikan Bukan kita sempet Apa dulu istilahnya Jaman Marta Waktu saya kecil itu katanya Asal Bapak Senang gitu Sama aja diulang lagi Yang penting ini Padahal anak ada harus yang mau koreksi Gitu Artinya kita tuh banyak salah tupoksinya gitu Karena harusnya Ini tupoksinya apa Ini apa gitu Cuka misleading jadinya Seperti itu Ya Tadi Sedikit disampaikan ya Seharusnya kompolnas itu Itu adalah berdugas untuk menjadi Mengkritisi lah Bahasanya ya Kepolisian Atau memberikan masukan kepada Kepolisian Bukan seperti yang disampaikan oleh Bang Aziz Nah ini terakhir Bang Terakhir Kita kan sudah tahu ya Maksudnya Dari kejadian-kejadian ini Tadi ada skenario Dan Kemudian Ada juga Unsur kebohongan disana Apakah kemudian Ini Memang Lembaga-lembaga seperti ini Ini memang Di negeri ini Bukan hanya ini Artinya Maksud saya Ini tidak Gini Ada Mau menyampaikan Tapi takut salah Kan disampaikan Pengen menyampaikan Bang Gini Jadi kalau misalnya Di satu negeri Namanya Wakanda Ini kan presidennya itu Suka bohong Bang Dia ngomong A Ternyata gak dilakukan Ngomong B Gak dilakukan Ngomong C Juga gak dilakukan Ataupun dia ngomong A Tapi yang terjadi B Contoh Misalnya Dia mau membuat Motor nih Motornya Mereknya ABC Dulu tuh Dia mau buat motor itu Sampai Dia selesai Masa jabatannya Gak juga terlaksana Artinya kan bohong Apakah tradisi ini Memang itu Tradisi dari penguasa Sehingga Semua Anak buahnya ini Jadi gemar Berbohong Atau kah Memang hanya satu institusi Ini aja Bang Yang Gampang berbohong Bukan Apa ya Bahasanya bukan Bukan Lebih Bukan berbohong sih Maksudnya tapi Merekayasa kasus Dan lain sebagainya Sebagainya Ya menurut saya Memang Ini Apa PRnya Ini kan Sebenarnya Karena Sebenarnya Masalah Mana aja Oke Jadi menurut saya Muaranya dari situ Dari Apanya Ketika seseorang Jadi gini Memang Menurut saya Kalau kita mau bicara Soal Apa Mengatasi ini Ini Gak Cukup satu malam Ini butuh Butuh proses Kenapa Butuh proses Karena ini terkait mental juga Gitu kan ini Terkait mental Dan juga memang Orang-orang juga punya kepentingan Bukan orang-orang Pihak-pihak tertentu Yang memang Punya kepentingan Untuk Supaya ini terjadi Gitu loh Supaya memang Suatu negeri itu Tidak dipimpin Oleh pemimpin yang Punya integritas Pemimpin yang Punya keberanian Pemimpin yang Memang amanah Gitu loh Artinya kita gak bisa juga Kalau menurut saya Menyalahkan pemimpinan Saya sendiri Oke Kenapa Karena memang Ini create By design juga Dan masyarakat Suka tidak suka Terlibat disitu Karena kan ini Ada pemilu Ya Kemudian memilih wakil rakyat Akhirnya wakil rakyat Dan jadi pengkhianat juga Beberapa Kok pengen Ya iyalah Mereka bikin elektrol Apa 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 Threshold itu yang Iya 20% Berarti kan suara Di tangan rakyat Kedaulatan lagi Berarti kedaulatan Di tangan Partai Maksud saya Orang-orang yang Saya sedikit tambah Tadi Orang-orang yang terlihat-terlihat Pancasila ini Demokrasi Ini Kemana Itu jelas-jelas Mengangkangi itu Nah Itu menurut saya Bagian dari Apa ya Dosa Tanda petik Dosa bersamalah Dan Untuk hal tersebut Butuh waktu memang Dan seiring waktu itu Butuh juga pendidikan Gak bisa kita Langsung teriak Berubah Gitu kan Atau kita minta tolong Ini gak bisa Kenapa Orang gak akan memahami itu Secara penuh Artinya kita mesti Step by step Ini bagian dari Suatu pendidikan juga Saya Sedikit berfilosofi Jadinya kenapa Karena memang Gak gampang Sekarang Kalau misalnya kita mau menyalahkan juga Ya Apa namanya Ternyata memang Di Masyarakat Banyak yang Memilih juga Begitu kan Gitu kan Artinya memang Kita ini Alhamdulillah Tanda petiknya Gampang lupa orangnya Gitu kan Itu yang jadi problem Makanya itu bagian dari edukasi juga kan Terutama munculnya Media-media Yang memang punya Apa namanya Punya Perlawanan Atau kritik Terhadap Sesuatu yang memang Di luar lata sehat Jadi menurut saya ini Yang perlu edukasi-edukasi ini Karena kenapa Saya juga Agak hopeless lah Gitu kan Kalau kita sudah Mengandalkan media mainstream Kenapa Karena mereka kepentingannya Bukan mengedukasi masyarakat Kepentingannya Bagaimana perut mereka terisi Sama juga Gitu menurut saya Jadi kita gak bisa mengharapkan Media mainstream untuk edukasi Gak ada Mereka cuma Cuma ininya aja Cuma covernya doang Gitu kan Karena dari pribadi Judge book by its cover Isinya 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 sampah juga Maksud saya Gitu Sekarang gak di edukasi Isinya hanya berputar-putar Di hal yang Perdebatan gak penting Yang substansinya gak diambil Maksud saya Kayak misalnya Masalah yang Inilah Brigadir J dan Merjen ini Kan sebenarnya Problemnya 3 Tadi saya katakan aja Kalau kita bisa analisa Itu kan sebenarnya cuma 3 Ada pelaku yang ditampainya Ada kasus utamanya Ada kasus utamanya Kemudian Ada dagelannya Kemudian Ada Pembiaran terhadap dagelan itu Itu 3 poin itu diberesin Selesai Gitu Maksud saya Edukasi seperti itu Yang harus muncul gitu Di media-media Perlawanan seperti ini Gitu lah Maksud saya bukan peluang terhadap Pemerintah ya Perlawanan terhadap Ketidakadilan Ketidakadilan Dan kedunguan Ya dong Sekarang Masa Yang lain pada menyebarkan Hal yang gak penting Yang tidak bisa muncul di media mainstream Menurut saya harus disuarakan Gitu kan Maksudnya itu